Hai Assalamualaikum kembali lagi di Sidik Nuria Den Channel selamat pagi para penonton semua untuk dikesempatan kali ini saya kembali akan bertutorial kepada para brother yaitu tentang menangani bagaimana cara perbaikan pada motor Suzuki Smash ya atau shogun yang suaranya itu di bagian mesin itu kemercek ya atau sedikit suara klotok ya seperti itu melotok dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan penonton dimanapun anda berada semoga untuk bikin punya bisa bermanfaat dan mohon ya para penonton semua untuk bantu subscribe dan like-nya Oke langsung aja kita ke pelaksanaannya bagaimana cara menangani ataupun Hai perbaikan pada motor Suzuki Smash ataupun shogun 125 sama aja ya ini jenis Suzuki yang suaranya kemercek ataupun juga kemelotok ya kita akan dengarkan dulu di bagian mesinnya seperti apa Oke kita perdekat ya para brother kita dengarkan sama-sama memang minggu dulu kita lihat saya notified saya ini saya saya i Terima kasih telah menonton Oke jadi suaranya seperti itu ya Saya kira ini di bagi bisa terjadi kerusakan ataupun longgar di bagian Tensioner ya setelan tensioner bisa juga di setelan klep tapi untuk klep saya yakin tidak ya Tapi kita akan coba buka nanti ya para brother semua Berikut saya akan topkan ya bagaimana cara setel klep yang baik dan benar Terus bisa juga di bagian Stang ya yang kena ini Atau juga bisa di bagian Karet kuping ya di blok sebelah kanan ya di blok sebelah kanan Tapi saya perkirakan menurut prediksi kasus seperti ini itu adalah cuman di bagian setelan tensioner ya Nanti kita akan setel Oke para brother semua Ini sudah saya buka ya di bagian Tensioner Ini tunjukkan tensionernya sudah saya buka Dan ini adalah tensionernya Setelan rantai timing ya Ini di botol Sujuki smash Nah untuk perbaikannya Saya patenkan aja ya Dikarenakan disini tidak ada Lasan yang Menggunakan Las ancuran ya Jadi ini dikira-kira aja Dan saya gunakan Posisinya itu Baut panjangnya maksudnya Bautnya Ukuran bautnya Kita ukur sama-sama ya Para brother Ini bisa dilihat Oke kita ambil dari sini Ujung ya Ini 6,5 ya 6,5 Oke Nah ukurnya dari sini aja ya Usahakan ini ada Baut yang 10 ya Baut 10 Nah ini pas Ukurannya yaitu 6,5 aja Ya 6,5 ukurannya Karena kan ini Bautnya baut 12 ya Para brother Jadi kita Kasih baut 10 aja Biar longgar Kalau misalkan ada Mesin bubut sih Bagusnya di bagian ini Kita buat tab Drat 12 ya Drat 12 Langsung ditajukan Ke bawah sini Oke dapat dipahami ya Para brother Ini cuma Akalin aja ya Tapi Banyak Cara mengakali Seperti ini Tergantung Para Mekanik Atau para brother Semua ya Tapi saya gunakan Seperti ini Dan jangan lupa Di bagian bawahnya Kita gerindas sedikit Untuk memperhalus ya Untuk memperhalus Nanti ketika Ini akan Nekan ke bagian Tensionernya ya Nah ini Gunakan kunci Apa Mur 10 Mur 10 Kita pasangkan Dan apakah motor ini Bisa hilang Di bagian suara Yang kemercak Ya Seperti tadi Dan nanti kita akan Simak Sama-sama ya Suaranya Ini harus Kencang kuat ya Kencangkan dengan kuat Tanpa menggunakan Las Awas untuk Ukuran Panjang Baut Dari titik ini Nah dari titik ini Bautnya Sampai sini Itu 6,5 Ya Oke ini kita Kencangkan Sang Sangat kuat Terus Mohon maaf Biar kelihatan Sama para brother Ya Oke Ini kuat ya Para brother Ini Ini cuman Sementara aja Ternyata motor ini Kemercak itu Karena di bagian Apa Rantai timingnya Yang sudah Kendor ya Sudah Longgar sekali Sudah Molor ya Para brother Rantai timingnya Dan kita Akali dengan ini Oke Untuk penutupnya Biasanya di Yama smash Seperti ini Di Sujuki smash Maaf Seperti ini Jadi kita Akali ya Para brother Dan kita Simak Nah ini Bisa dilihat Oke Ada celah Sekini Nanti kita Akan tekan ya Apakah motor ini Akan Hilang Suara kemercek Dan berisiknya Oke Jadi Untuk kendalanya Di motor ini Adalah Rantai timing Yang sudah Longgar ya Sudah aus Kita tidak Menggantinya Tapi Kata pemilik Minta diakali aja Katanya Jadi kita Harus mengikuti Konsumen itu sendiri ya Oke Kita Pasangkan Ini Jangan Takut Lepas ya Para brother Semua Terima kasih selamat menikmati sekarang kita akan coba hidupkan ini jangan takut lepas ya karena untuk di bautnya sudah kencang kita coba hidupkan apakah suaranya beda dengan yang tadi ya ini lumayan halus ya para brother semua suaranya tidak ada suara yang kemercek atau kemelotok di bagian mesin jadi gara-gara rantai timing yang sudah kendor ya karena kan pemiliknya itu tidak usah ganti katanya minta diakali jadi saya akali dengan cara seperti ini tapi untuk pengakalan rantai timing ini maksudnya di bagian tonjokan ini banyak sekali ya tapi alangkah baiknya saya sarankan kepada para brother semua ketika motor itu terjadi suara kemercek lebih baik di rantai timingnya itu harus diganti ya para brother suaranya harus kembali ya semoga untuk ilmu ini bisa bermanfaat dan mohon juga untuk bantu subscribe like dan komennya apabila ada pertanyaan silakan para brother semua terus di kolom komentar disitu ditulis juga nomor telepon dan WA saya di 0858-634-91419 jadi alhamdulillah pekerjaannya sudah berhasil yang tadinya saya perkirakan di bagian clap atau juga di stang ya ternyata kendalanya itu ada di bagian rantai timing yang sudah kendor ya cara perbaikannya saya sarankan untuk diganti oke para brother semua dikarenakan sang pemilik yang tadi saya jelaskan mintanya diakali jadi akali untuk tensioner ininya apa tunjokannya ini jadi yang kita akali adalah tunjokan ini biar tunjokan ini agar ke dalam dan menekan ya jadi seperti itu oke terima kasih banyak dan semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati